Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawas Luberau lakukan pengawasan hingga pendampingan kedatangan logistik pemilu 2024 yang tiba di Kabupaten Berau. Logistik pemilu yang tiba di antaranya kotak suara, surat suara, dan logistik lainnya. Logistik pemilu 2024 tiba di Kabupaten Berau pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bawas Luberau melakukan pendampingan dan pengawasan saat logistik yang terdiri dari kotak suara, surat suara, dan logistik lainnya disimpan di gedung olahraga Jalan Pemuda Tanjung Redep Berau. Ketua Bawas Luberau Ira Kencana mengatakan pihaknya melakukan pendampingan logistik pemilu melalui jalur darat yang dikirim langsung dari Samarinda. Meski satu unit mobil logistik sempat mengalami gangguan, namun semuanya dapat teratasi dengan baik. Sudah sampai dengan selamat walaupun penuh dengan drama ya. Pada saat perjalanan kami satu truk yang berisi 297, surat suara, itu Paling Sin. Di perjalanan sekitar daerah Hambur Batu, Paling Sin, dan itu sekitar 6 jam pagi ya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak ekspedisi untuk mengganti truk yang ada melintas, tetapi sampai pukul 2 siang itu tidak ada truk yang melintas. Jadi kami antisipasi untuk perbaikan dengan memanggil mekanik yang ada di sekitar, tetapi sempat nyala truk itu sebentar tetapi mati lagi. Ira menambahkan saat ini pihaknya masih terus memantau kedatangan logistik lainnya seperti surat suara DPD yang dipastikan akan tiba pada tanggal 3 Januari 2024. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan.